Pertama kali tau nyanyi, Bapak sih sebenernya. Oh, Bapak ya? Bapak yang tau ada talenta di aku. Waktu itu gak sengaja, karena memang suka nyanyi-nyanyi aja kan di rumah. Suka nyalain karaoke, suka nyanyi. Dan tiba-tiba, Bapak denger dari luar. Dia lagi kerja, denger dari luar. Terus ditanya, siapa yang nyanyi tadi? Ke adek, ke adekku. Abang, Pak, katanya gitu. Oh, coba disuruh tes lagi, katanya. Coba tes nyanyi. Nyanyi lah. Nyanyi akhirnya, yaudah mulai dari situ mungkin Bapak ngeliat, oh ada talenta nih anak gitu, ada punya bakat. Akhirnya diterusin. Seminggu, eh... Sebulan apa ya? Sebulan berikutnya itu ada acara tadi. Pesta Bono Tawon tadi ya. Akhirnya dikisertakan lah. Mau gak ikut Pesta Bono Tawon, kata Bapak. Oh, mau, 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 gitu. Berarti bakatnya itu sejak SD, SMP? Sejak SD. Wow, luar biasa ya. Nah, setelah SD itu, berarti menekuni SD, SMP, SMA? Udah sering nyanyi, itu suka nyanyi? Iya, dari SD. Akhirnya kan setelah Tawon itu dikasih les vokal, kan? Oke. Les vokal. Oh, sempat les vokal juga berarti ya? Sempat sempat, waktu SD. Les vokal. Akhirnya, sambil nguji mental juga, mental. Dan aku mau juga kan, aku juga mau ikut kayak gitu-gitu. Akhirnya, disuruh manggung di mana-mana untuk melati mental. Mulai terbentuk lah dari situ. Akhirnya, apa yang membuat Bro bermimpi untuk masuk Indonesian Idol? Kalau ikut aja pencarian bakat itu dari kecil. Dari kecil juga. Bukan Idol doang. Kayak misalkan Idol Cilik, waktu itu pernah ikut. Oh, Idol Cilik. Yes, betul. Idola Cilik, segala macem-macem banget. Idola Cilik sampai berapa besar? Nggak lolos. Nggak lolos sama sekali? Nggak lolos. Oke, Idola Cilik ikut setelah itu? Waktu itu masuk Idol karena pengen mencoba. Mencoba terus, mencoba terus. Karena aku orangnya nggak pernah putus ini ya. Maksudnya putus asa buat mencoba. Kalau misalkan gagal, yaudahlah gitu. Cobain lagi aja, cobain lagi aja. Gitu. Dan akhirnya, ikut Idol pertama kali itu di tahun 2018. 2018. 2018 itu eranya? Itu Maria Simorangkir. Oh, Maria Simorangkir udah daftar tuh berarti ya? Udah daftar. Tapi? Tapi... Lolos? Nggak lolos. Sampai eliminasi atau sampai apa? Nggak sampai di situ. Jadi masih tahap antrian. Masih tahap antrian itu. Belum juri berarti ya? Belum-belum. Masih, waktu itu jurinya kru. Masih kru dari RCTI. Berarti tuh eranya waktu itu yang ngantrinya panjang banget ya? Iya. Yang ibaratnya orang ngantri demi... Berarti kamu antrian Jakarta saat itu? Jakarta. Oh, udah ngantri? Nggak lolos tuh berarti kru? Nggak lolos. Masih di juri kru. Habis itu, tahun kedua ikut lagi? Tahun kedua ikut lagi. Dan sempat lolos sampai ke tahap judging waktu itu. Oke. Tahap kedua itu lolos judging berarti ya? Tahap kedua lolos judging. Pas di judging nggak lolos. Itu pas tahap judging itu... Itu udah juga. Eranya siapa? Leodra. Oh, Leodra? Iya. Wow. Eranya Leodra, kamu coba lagi. Tahap judging nggak lolos karena faktor apa? Mungkin karena belum mateng ya vokalnya. Kalau aku... Dan mungkin bukan Jalan Tuhan juga mungkin ya. Karena waktu itu kan belum sempat menemukan karakter. Di Idol Town itu. Setelah itu, setelah zaman Leodra nggak berhasil, ketiga kali ikut lagi? Ketiga kali ikut lagi? Yang special season? Yang online? Iya. Jamannya Anggi Marito, Makna Tamarimar? Tamarimar. Ikut lagi, ikut lagi. Coba terus. Ikut lagi? Kamu sampai tahap? Nggak lolos juga. Cuman ngirim video online waktu itu kan? Oh, yang online nggak diterima? Nggak lolos. Wow. Prosesnya panjang juga ternyata ya? Panjang banget. Nah, apa yang membuat kamu? Udah biasanya kan kita coba sekali dua kali. Kayak contoh lah, udah berusaha. Nggak mau, udah ngapain sih? Kayaknya bukan bakat. Gue di situ. Apa yang buat seorang Ronnie tuh mau mencoba tiga kali? Atau mencoba lagi untuk ikut yang terakhir tadi, kemarin nih? Waktu itu, kenapa untuk mencoba lagi? Karena niatku waktu itu pengen membalas dendam sih. Balas dendam karena gagal di tiga itu? Dalam arti yang positif ya. Balas dendam karena, apa sih yang salah gitu? Apa sih yang nggak bisa buat gue lolos ke, ya minimal tahap judging lah gitu. Minimal ya. Menurut kamu yang salah saat itu, sampai kamu nggak bisa lolos tahap itu apa? Yang kamu pelajari? Belum punya karakter. Oh, karakter maksudnya? Suara. Suara ya? Ciri khas. Ciri khas. Ciri khas. Apa yang kamu pelajari? Performance? Performance. Percaya diri atau musik? Atau hafalin lagu atau kayak gimana? Kepercayaan diri juga sih. Kepercayaan diri ya? Oke, berarti selama tiga kali gagal itu kamu belajar tentang mencari karakter. Ya. Baru kedua kamu percaya diri dan mempersiapkan diri. Oke, di yang terakhir ini berarti kamu persiapin apa? Mempersiapkan pertama itu pastinya kepercayaan diri harus tinggi. Dan berpikir positif aja. Oke. Berpikir positif. Lagu pasti. Kalau misalkan nggak lolos yaudah. Akhirnya kamu saat itu boleh cerita nggak? Bagian audisi sama juri itu, kamu nyanyi lagu apa, ketemu juri siapa, dan lolos. Pada waktu audisi mana nih? Audisi yang terakhir. Yang udah di tap judging? Iya, tap judging. Yang terakhir ini, yang sekarang. Yang pas di tap judging itu, jurinya Bang Jude. Bang Jude Bunda Maya. Bunda Maya. Bunda Maya? Emang nggak ada Bunda Maya. Bunda Maya. David Naif? David Naif. Mas Hanang. BCL. Oke. Udah itu doang ya? Saat itu kamu bawain lagu? Saat itu bawain lagunya, lagu rock. Lagunya Led Zeppelin waktu itu. Led Zeppelin, oke. Let's hear it, man. Ya, bikin yang bagus. Tikat, bro. Dan kesan pertama dari juri lumayan baik, lumayan bagus, dan aku pede juga nyanyinya, karena udah aku persiapkan dari jauh-jauh hari sebenernya. Ya udah, setelah itu kan, habis lagu itu, lagu kedua nyanyinya lagunya. Lagu Indonesia, lagu Indonesia judulnya apa ya itu ya, arti cinta kalau nggak salah, dari Ad Lasso. Ad Lasso. Lampaskanlah. Aku! Anak yang orang-orang anak. Dan mereka kasih? Ngasih golden ticket, 4 yes, 1 no waktu itu. Oh. Mas Anang yang no kan. Oke, nah menurut kamu secara pribadi kan, dari tahap juri, kita kan tahu ya, tahap idol itu susah banget ya. Mulai karanti, mulai tadi ngantri, habis itu masuk kru, juri. Iya, dari judging, kita masuk eliminasi 1, 2, 3 dulu. Judging, eliminasi 1, 2, 3. Baru showcase, baru live. Live, yang 12 finalis. Spektakuler itu. Spektakuler show itu. Nah, menurut kamu secara pribadi, apa yang membuat seorang Roni, yang tadinya punya pengalaman gagal 3 kali, bisa lolos sampai ke tahap spektakuler? Karena yang di atas lah. Karena yang di atas? Iya, karena jujur gak pernah menyangka sih, gak pernah menyangka. Bahkan sampai di hubungin sama kru idol waktu itu, selamat kalau kamu lolos, gini, gini, gini. Ini serius nih, kayak gitu loh. Oke. Aku orangnya kan kayak, yaudah lah, jalanin aja, jalanin aja, jalanin aja. Dan lolos itu ya gak nyangka gitu. Gak pernah menyangka bisa sampai di tahap kemarin tuh, live. Live showcase waktu itu. Sampai-sampai, kan kalau misalkan live itu kan harus kita harus menghubungin, harus punya PIC ya. PIC buat nge-handle fanbase gitu. Waktu itu, PIC ku, temen ku sendiri dari gereja, aku telpon. Ini sebelum tau dia harus jadi PIC. Halo, Vendis namanya. Halo, Le. Bisa di PIC gue gak di sini? Aku bilang gitu kan. Akhirnya, sampai kapan katanya gitu? Lama gak gitu kan? Enggak, bentar doang. Karena aku gak bakal expect bakal panjang gitu bang. Gak tau bakal sepanjang itu gitu di Idol. Dan yaudah, gak lama kok gitu kan. Oh yaudah, mau. Akhirnya, ternyata Tuhan kasih yang terbaik. Dan doaku gak pernah muluk-muluk sih sama Tuhan. Aku selalu bilang, ini yang aku bisa Tuhan aku kasih yang terbaik di panggung ini. Terserah mau diatur seperti apa sama Tuhan. Artinya, kamu kayak gak punya ambisi setelah misalnya lolos soke, spektakuler. Pokoknya gak punya ambisi untuk, ah udah gue pengen jadi juara. Kamu kayak berserah sama Tuhan aja. Iya, iya, betul. Wow. Tapi apa yang kamu persiapin sehingga kamu bisa lolos? Sampai, kan gak mungkin juga kan. Skill secara skill berarti, apakah kamu memilih lagu yang tepat atau seperti apa? Sampai kamu bisa lolos ke tahap spektakuler. Pemilihan lagu pasti, intinya sih apa ya, kepercayaan diri aja sih. Kepercayaan diri itu mental sih. Kalau masalah skill, suara, ini segala macam itu. Semua bagus-bagus ya? Bagus-bagus banget kan. Dan jujur aja aku merasa minder sama teman-teman yang lain. Kalau masalah skill, suara, itu kan. Ya itu, itu aja sih. Mindernya, lebih kemana mindernya? Karena, apa ya, mereka tuh luar biasa banget suara-suaranya. Jadi, mungkin karena aku rock sendiri gitu ya. Rock sendiri dan sebenernya itu jadi nilai plus juga sih sebenernya. Tapi waktu itu mikirnya karena aku ni rock sendiri, mereka kok pada gini-gini semua gitu pada. Kan, gitu-gitu suaranya kan. Jago-jago ya suaranya. Jago-jago, maksudnya R&B, ada yang jazz, ada yang pop, gue rock sendiri teriak-teriakan gak jelas gitu kan. Agak gak pede waktu itu. Tapi, yaudah, yaudahlah gitu. Akhirnya, kepercayaan diri itu muncul sendiri ternyata. Cara menurut kamu secara pribadi percaya diri itu di panggung besar, spektakuler, kayak gitu apa sih menurut kamu, R&B? Mungkin kan banyak orang juga mau bermimpi jadi penyanyi, kamu sudah punya pengalaman di sana. Kepercayaan diri seperti apa yang harus dimiliki untuk bisa berada di panggung spektakuler di sana? Kepercayaan diri kalau lo itu punya karakter sendiri, gitu aja sih. Itu intinya sih. Jangan pernah menyamakan diri-diri kita sama orang lain. Berarti jangan membandingkan diri kita. Jangan membandingkan. Karena kalau kita ngebandingin, kita merasa kayak rendah diri. Setiap minggunya, setiap tayangan Superwit berlangsung, ada ratusan hingga ribuan remaja dari berbagai daerah yang menghubungi layanan doa dan konseling CBN. Untuk curhat seputar hubungan percintaan, hubungan pertemanan yang toksik. Tentang permasalahan di sekolah, dibuli, disakiti oleh teman masalah di keluarga yang merusak gambar diri kamu dan lainnya. Banyak juga dari mereka yang merasa dikuatkan setelah dilayani tim kami. Jika saat ini kamu juga sedang punya struggle atau sesuatu permasalahan yang buat kamu putus asa, dan gak ada orang yang mau mendengarkan kamu, kamu bisa menghubungi kontak layanan doa dan konseling CBN di nomor yang tertera di layar kamu saat ini. Karena kalian bukan hanya bisa curhat, tapi kalian juga akan dikuatkan melalui doa. Karena kita percaya bahwa doa sangat besar kuasanya untuk mengubahkan hidup kita. Jadi jangan ragu untuk menghubungi kapanpun kamu mau ya, karena kami siap melayani kalian selama 24 jam setiap harinya.